Kau sembah-sembah tuh kayak gitu, lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok gitu Jangan menghina fisik, ya menghina-hina, ya Di mata Tuhan kita ini hanya jadi tanah, gak ada mati kita ini bawa harta rumah bertingkat itu, gak ada Gak ada kita ini mati, ya di ucapkan inalilahi artis, gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi bersama dengan saya Kang Mas Andi Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Oke guys, jadi seperti kali ini kita akan mereaksin beberapa video Dan video kali ini kita akan mereaksin tentang Bu Widya yang marah besar guys Kenapa marah? Karena Nikita Mirzani menghina Pegi Setiawan Katanya, muka Pegi Setiawan itu seperti kodok Seperti apakah videonya? Langsung saja kita ke videonya yang pertama ini Yang menghina namanya keluarga Pegi, terutama fisik buat Pegi Ya, jilatin aja itu muka yang bintik-bintik seperti kodok Ya kan? Terus kamu dukung gitu Terus kamu bilang saya kompor Hei, jangan buta dan tuli kau Ya, saya kemarin diem aja loh Ya, jangan dibilangin ini, sirik aja lagi engkau Kalau hajar, eh, gak punya prikemanusiaan dan prikeadilan Atas dasar apa dia? Pegi yang namanya Pegi Setiawan dengan yang namanya pengacaranya Sering bertemu sama Bapak Dendi Mulyadi Masalahnya apa dia suruh datang ke dalam ini Jangan mengalihkan isu dah Ya, jangan mengalihkan isu Mengalihkan isu Agar yang namanya dedeh itu tidak dikawal sama netizen ini Ya kan? Agar fokus ke Nikita Mirzani Si, si itu tuh Tukang nyinyir itu Ya kan? Bilang kompor pula kau Kompor pula kau ini goblok Apa gimana sih? Ya jadi orang Jangan menghina fisik Ya, menghina-hina Di mata Tuhan kita ini hanya jadi tanah Gak ada mati kita ini bawa harta rumah bertingkat itu Gak ada Gak ada kita ini mati Ya, diucapkan inalilahi artis Gak ada Pasti inalilahi rojiun semua Ya kan? Gak ada itu bro Jangan menghina-hina lah sama orang Mata-matain Pegi Setiawan ya Muka kayak kodok, bintik-bintik, jilatin, yang hitam Segala macam Udah pakai filter, masih hitam-hitam Kayak begitu Eh Emang dulunya Kalau gak operasi plastik dia Seperti apa mukanya? Kamu dukung-dukung pula dia Orang menghina-hina fisik Coba kalau kamu yang dihina kayak gitu Ya Kamu ambil ke fisik kamu sendiri Perasaan kamu sendiri bro Ya Keperasaan kamu sendiri Kalau Andai kata Posisi Pegi Setiawan itu Ada di diri kamu Seperti apa kamu Kalau dihina yang namanya Pegi Setiawan itu Dihina sama Nikita Mirzani Ya Seandainya kamu itu Pegi Setiawan Ya mas Dihina muka kamu jelek Ya udah pakai filter Masih bintik-bintik Kayak kodok Apa rasanya kamu dihina-hina Di mata Tuhan kita ini gak ada beda Ya tanah-tanah juga Mati juga cuman bawa kain kapan Amal dan kebaikan Yang menolong kita Ya bukan nih kita Mirzani Kamu harus tahu itu Ya kompar-kompor Kompar-kompor Kudu diapain Pula ini kau Ya begitu lah bro Ya Emang kamu cakep Kayak Nikita Nikita itu di Berapa kali dijait Berapa kali diganti Itu Mukanya itu Biar cakep Menghina-hina Sama yang namanya Pegi Setiawan Muka kayak kodok Ya bintik-bintik hitam Suruh jilatin Dan sebagainya Orang miskin Banyak lagu Eh Selalu menghina Selalu menghina Agar Indonesia ini Fokus ke Nikita Mirzani Yang cari sensasi itu Ya Gak mengawal yang namanya dede Begitu kan Salam waras aja Bu anda ini Ya fungsi otaknya itu Tidak tersumbat Dimana kamu ini Nah itu dia guys Begitu meledak-meldaknya ya Bu Widya Mengetahui Ketika Nikita Mirzani Sebut wajah Pegi Setiawan Seperti kodok Wow Kalau kalian gimana guys Apakah sama Ketika Ada orang yang Menghina fisik kalian Apakah kalian juga akan marah Dan sama halnya seperti Ketika Pegi Setiawan Disebut mukanya seperti kodok Bagaimana menurut kalian semua Silahkan tulis di kolom komentar Dan mari kita lanjutkan Untuk video yang selanjutnya Si Pegi itu kan masih miskin ya Masih miskin Pegi Gak usah sampai-sampai Oh ah Pegi Setiawan Ah bikin gue gedek aja Pegi lu bukan artis deh Please deh Lu tuh cuma korban salah tangkap Mudah-mudahan korban salah tangkap ya Tentunya berada dia Jangan lagi si Pegi Nikita Mirjani Gila Pegi Setiawan Orang miskin Gak usah berlagu Berarti orang kaya aja yang harus berlagu ya Lagi puluh berlagunya dimana lah ya kan Pegi Setiawan dari awal pun sudah Berterima kasih kepada netizen Seluruh yang membantu dia ya kan Gak harus dipublikasikan Sama Pegi Setiawan Kalau dia Minta terima kasih sama Kang Deddy ya kan Intinya kalau kita membantu seorang itu Tidak harus dipublikasikan Dan tidak harus mengharap Berlebihan untuk berterima kasihnya ya kan Ya kalau ikhlas ya ikhlas Soalnya Kang Deddy juga akan Membantu tujuh narapidana ya kan Dia ikhlas Jadi kalau gak usah kompor lah ya kan Kalau itu membunuh karakter seseorang Nikita Mirjani ya Kang Deddy mulia di orang yang baik itu Yang tulus Yang dikurang ajarin sama si Pegi Setiawan Si Kuli Bangunan ini ya Lu lihat Di tangannya Kang Deddy Pasti tujuh narapidana yang salah tangkap itu Akan keluar Bebas Tahun ini Tahun ini bebas Makin merasa bersalah lu Pegi Tapi kalau lu punya otak ya Kalau lu gak punya otak ya I don't know Tapi emang Sepatu itu Berharga buat saya Karena itu ada Itu saya Kalau saya cek CCTV Ini emang Kamu 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 bisa-bisa Kamu baru Kamu diambil Sok tau kamu Kalau gue bener gimana Mau kasih gue apa Ya pastilah Dari BAP Dari saksi-saksi yang udah keluar aja Kan bilang Kalau itu BAP-nya palsu Semua bodoh kalian Bodoh tuh yang bilang Gue so tau Gak usah Orang pinter Orang bodoh pun Udah tau mereka pasti keluar Asal ada yang bantu Orang kayak si Kang Deddy Mulyadi tuh Bener-bener ya kalian Jadi kak Bukanya diaminin Malah di langsung tau Kau sembah-sembah tuh Kayak gitu Lu jilat tuh Mukanya yang banyak binting-binting Kayak kodok gitu Gue kesel Gue kesel Iya gue kesel Belum 20 menit Udah pake filter juga si Peggy Mukanya mendasar jelek Menjelek aja udah Tuh endorse tuh klinik Siapa tau mau endorse si Peggy Setiawan gak tau diri Gak tau adab Gak tau terima kasih Sorry yang lain yang nyerang gue Gak bakal gue ladenin Gue kalo Berurusan sama satu Ya satu orang aja Gak perlu dibantu Tapi biasanya Kalo gue udah ngomong satu orang Pasti gue diserang banyak orang Itu udah biasa Namanya juga Power Ranger ya kan Sama satu lagi Sebelum mudahan Karena gue mau nonton Acara lucu Udah Ibu Asa Sarif Yang udah tua Yang udah sakit-sakitan Yang udah mulai berhijab Jangan kau kotori Hidupmu yang tinggal sebentar lagi itu Dengan kasus ini Ya Sayang sama jantungnya Itu kalo gak salah pasang ring gara-gara saya kan Bener gak Kalo bukan karena saya ya minta maaf Tapi setau saya Ibu Asa Sarif Pasang ring di jantung Itu karena saya Jangan sampe nanti ringnya Jadi banyak di jantung Ntar berat Ntar kalo ke Menah Ke bandara bunyi Tinut-titut-titut Karena ada besi logam Gak usah nyerang-nyerang juga sih Ibu Asa Sarif Gak usah nyerang-nyerang Kang Deddy Mulyadi Dia orang baik Beda sama ibu Saya gak tau ibu baiknya dimana Tapi ibu sih Menurut saya gak baik Begitu juga mungkin ibu Menganggap saya juga gak baik Sama-sama gak baik lah ya Tapi setidaknya saya selalu membantu Dan menolong orang-orang yang memang patut ditolong Kalo ibu kan lo iya Siapa aja bisa ibu bela Asal ada yang bayar ibu Kan Jadi buat Asa Sarif Ibu Asa Sarif Mendingan mengundurkan diri Biar apa Biar nanti umurnya panjang Dicintai banyak orang Ya kan selama ibu bermasalah sama saya Dan masalahnya sudah selesai Saya belum pernah lihat ibu berbagi Coba deh ibu berbagi Sisihkan sedikit hartanya Untuk orang-orang susah Di Jakarta ini Pasti uangnya banyak kan Kan uangnya gak bakal dibawa mati Bikinlah jadi tabungan di akhirat nanti Kalo ada yang nantangin saya Mohon maaf Saya gak bisa ladenin Pertama kalo saya ladenin Saya malu sendiri Kalo Peggy kenapa saya ladenin Dan saya ngomongin dia Karena memang itu Yang namanya Peggy Setiawan Yang baru keluar dari penjara Kena salah tangkap Itu gak ada adabnya Gak tau diri Gak tau terima kasih Keluarganya udah dibantu Sama Kang Deddy Kang Deddy ya Sama Kang Deddy Sampai bapaknya Ibunya Adiknya kalo gak salah Disekolahin Apa kalo gua gak salah ya Kalo salah mohon maaf Disekolahin Tapi dia keluar dari penjara Mungkin dia ngikutin kata lawyernya Atau memang dia Gak punya pendirian Jadinya sampe detik ini Dia sama sekali Tidak mengucapkan terima kasih Bahkan tidak soan Ke rumahnya Kang Deddy Tidak menemui Kang Deddy Yang saya tau Kang Deddy malah diprank sama dia Kang Deddy nungguin di daerah Bandung Karena kebetulan si Peggy Anak yang gak tau adab ini Juga ada di Bandung saat itu Eh Udah oke Telepon lawyernya si Peggy Ternyata yang dateng itu Tidak sama Peggy nya Cuman sama lawyernya Depannya M M Apa lah pokoknya Depan Nama lawyernya depannya M M siapa gitu Kasian loh Mau cari dimana orang yang Kayak KDM ini Sulit Orang biasanya bantu orang Pasti ada sesuatu di belakangnya Tapi dia sampe buang waktu loh Hampir tiap hari dia keliling tuh Untuk wawancara Kejadian apa Orang-orang di kejadian Delapan tahun yang lalu Tuh Adek sekolahnya dilonasi Tuh Memang Ya sudah ya Bye Simak baik-baik lah teman-teman Bahas apanya Kalau kan di case pickup itu Gak ada yang Terima kasih Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia Yang lebih Tahu diri lagi Kalau kita punya pendirian Mau Lawyer kita melarang Pun Harusnya pendirian itu akan tetap kukuh Karena biar bagaimanapun Lawyernya Si Peggy Setiawan ini Ada setelah Kang Deddy Blow up kasusnya menjadi besar dan viral Baru kucuk-kucuk dia hadir Gitu Peggy lu tuh laki-laki Laki-laki tuh harus punya pendirian Ya Jangan sampai Lu nanti pakai cadar Oke Datang ke kajian Bahaya Bye Nah itu dia guys Perkataan Nikita Mirzani Yang sebut Muka Peggy Setiawan Seperti kodok Yang membuat Bu Widya Sampai Meledak-meledak Marah Ya Bagaimana menurut kalian semua Apakah kalian Sependapat Dengan Nikita Mirzani Atau kalian Sama seperti Bu Widya Silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian